Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu, selamat datang kembali di channel youtube saya Bahir Dinur Nah di video ini, video kelanjutan sebelumnya Dimana kita sudah membuat soal dan sudah mendapatkan link untuk ujian di Google Form Selanjutnya, disini kita akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat link tadi menjadi barcode Nah seperti tampil di layar, disini kita sudah mendapatkan link Link sepanjang-panjangnya Artinya jangan kita pendekkan dengan mengklik ini Tapi link yang full Selanjutnya ini kita salin Salin Kemudian kita buka browser baru Namanya adalah QR Code Monkey QR Code Monkey Nah ini dia, QR Code Monkey Ini adalah sebuah website yang digunakan untuk membuat link tadi menjadi barcode Kita klik Nah selanjutnya Selanjutnya di bagian sini Di bagian URL, disini ada URL Kemudian disini ada URL juga Nah ini kita ganti dan kita paste Nah ini adalah link yang sudah kita dapatkan tadi Jadi linknya jangan diperpendek Kalau diperpendek di aplikasi tidak akan terdeteksi Selanjutnya tinggal kita Disini Create QR Code Kita klik Nah ini sudah Berubah ya Sudah berubah Tinggal kita download Dan ini kita print Dan kita bisa bagikan ke siswa Kita download dulu Kita tunggu prosesnya Nah ini sudah kita download Kemudian kita buka Word Nah ini kita bisa print Kita buat lembar baru Kita masukkan QR Code tadi Disini Ini tidak perlu terlalu besar Seperti ini saja Kemudian kita buat di tengah Nah ini kita buat saja Namanya adalah Soal OS Bahasa Inggris Agar ini tidak tertukar dengan QR Code yang lain Dan ini tinggal kita print ya Tinggal kita print Dan kita Tunjukkan ke siswa Nah ini sudah kita dapat Selanjutnya di video berikutnya Saya akan tunjukkan bagaimana Cara membuat Google Site Yang mana di Google Site itu Kita sisipkan soal-soalnya Yang mana di sini Previewnya adalah seperti ini Kita coba tunjukkan Nah ini adalah Untuk Yang soal yang berbentuk QR Code Kemudian di sini ada Input URL Yang sudah kita dapatkan sebelumnya Dan yang keberikutnya adalah Masuk ujian Dimana di masuk ujian ini Kita menanamkan Link dari Google Site Dimana di dalam Google Site itu Kita sisipkan soal-soal ujian Oke sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton